Bagaimana konten-konten atau berita-berita yang diunggah melalui media online ini seringkali kan tidak bisa diperpanding jawabannya. Bagaimana konten-konten atau berita-berita yang diperlukan jawabannya? Bagaimana konten-konten atau berita-berita yang diperlukan jawabannya? Bagaimana konten-konten atau berita-berita yang diunggah melalui media online ini seringkali kan tidak bisa diperpanding jawabannya. Tanpa ada sensor, tanpa ada kepedulian dalam kaitannya soal moralitas dan sebagainya. Ini terlalu sama di Medsos. Guru Besar Sejarah Universitas Diponegoro itu menambahkan, latihan jurnalistik sangat penting karena perkembangan penyebaran informasi semakin mudah. Selain itu, pihaknya akan bersinergi dengan pemerintah daerah, Kominfo, dan berbagai lembaga lainnya untuk gerakan internet sehat. Terima kasih telah menonton!